Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Captain Musk is here. Nah, jadi kita ada kedatangan traffic nih, super green. Jadi kita bisa lihat trafficnya itu super green, ada call sign-nya, kemudian CTV-425M, F209 ini posisi ketinggiannya sekarang. Di sini minus 2 saat itu kecepatan desainnya itu berapa, kemudian N367 itu berapa knots, kemudian tujuannya WII, model pesawatnya Airbus A320. Seperti itu, kita kembali ke tower, ke tampilan tower, oke, oh iya, hal yang bisa kita, saya perlihatkan itu di bagian airport, itu kita ternyata bisa melihat gates pada airport. Nah, jadi ini sangat membantu banget buat tower, apalagi saya kalau lagi online itu, kadang kesulitan kalau mau menemukan traffic itu dia di gate berapa. Kalau tampilan seperti ini kan, kita nggak tahu tuh persis apakah dia benar-benar, misalnya saya, apakah dia benar-benar ada di gate alpha 4.1 atau alpha 4.2. Nah, itu kita bisa lihat informasinya di sini. Jadi, di alpha 4.1 siapa, di alpha 4.2 siapa, dan lain sebagainya itu kita bisa lihat secara detail di sebelah sini. Jadi, Aurora softwarenya walaupun masih beta release itu ternyata sangat membantu ya, terutama buat tower. Jadi, banyak, maksudnya cukup banyak hal-hal yang baru yang bisa diperlihatkan dan menjadi kelebihan dari effect. Dah, maksud saya dari Aurora tersendiri. Kayaknya seperti itu aja ya. Nanti pada saat super grid-nya udah masuk di radar saya, nanti kita akan lanjut lagi dengan bagaimana caranya menerima traffic dan menghandle traffic yang datang. Oke, baik. Ternyata kita punya traffic yang lain di sini. Ada nokta putih. Jadi, sebelum kita menghandle traffic ini, saya mau perlihatkan lagi yang lain di traffic manager. Jadi, ini adalah tampilan traffic manager walaupun agak besar sedikit ya dibandingkan ini yang effect 1 itu. Tapi, kita bisa melihat semua traffic, mulai traffic yang datang, eh maksud saya traffic yang berangkat, kemudian traffic yang akan datang, dan traffic yang sedang melintas di radar kita. Jadi, ini bisa di-sortir sih. Jadi, kalau cuma memperlihatkan yang datang, yang berangkat aja, tinggal hilangkan ini. Klik dua tab ini di R dan di over. Kemudian, kalau mau ditampilkan yang berangkat dan yang akan tiba itu, kita tampilkan, klik di ARR ini. Oke, sepertinya kita sudah siap ya menghandle traffic. Jadi, kita tutupin saya dulu, agak terlalu ribet. Oke, kita klik di sini. Oke, traffic line 335x. Oke. Jadi, karena traffic ini ternyata belum tahu kalau kita online itu, kita bisa klik di trafficnya ini. Kemudian, di klik kanan. Kemudian, kita akan force-act. Force-act itu seperti memanggil paksa. Jadi, si traffic ini kita paksa untuk harus menghubungi kita, seperti itu. Jadi, ini tujuannya supaya dia sadar kalau towernya itu aktif. Jadi, kita tekan force-act. Jadi, sudah terkirim. Harusnya dia sudah tahu kalau kita online. Ya, hello. Kembali lagi bersama saya, Captain Musk. Jadi, Super Green ini sudah mau dekat ya dari bandara kita. Kayaknya tidak lama lagi dia akan menghubungi kalau kita, dia dalam posisi on-final. Sebenarnya dia mendaratnya di runway to 5 left tadi. Tapi, yang aktif saya pendrive. Dan dia minta izin dari saya. Dan saya izinkan, seperti itu. Oke. Sebelum kontak dengan traffic ini, kita lihat di pojok kanan atas ini adalah informasi metar, seperti biasa. Dan jangan lupa, ada info, information apa yang aktif dan waktu. Jadi, tidak akan kelupaan waktu kok, seperti itu. Jadi, karena traffic ini sudah sangat dekat, kayaknya saya mau berikan izin mendarat saja. Tampaknya dia sudah semakin dekat ya. Oh ya, satu lagi. Untuk menggeser ini, labelnya itu kita bisa tekan mouse roller, tahan, kemudian ditaruh di tempat mana yang teman-teman inginkan. Misalnya saya taruh di atas ini aja dah, biar enggak mengganggu pandangan saya di sini. Oke, karena dia semakin dekat, saya berikan ini aja ya, izin untuk pendaratan. Karena tadi saya sudah berikan instruksi untuk continue approach. Super Green 425, wind 160 degrees 1 knots QNH 1011, clear to light runway 25 left. Sky News 1011, travel 25 left, clear to light,ui, speed unquoteار 25. oke, karena dia sudah squawk mode step by artinya dia sudah menghilangkan ini informasi-informasi itu sudah hilang jadi kita cukup tambahkan informasi lagi untuk traffic taksinya oke, sekarang trafficnya sedang taksi ke gate mana itu kita bisa cek di airport, kemudian di gates seperti ini, kemudian kita perkecil saja karena tidak ada traffic yang approach lagi jadi tidak apa-apa ya nah, kita bisa lihat dia di gate bravo tapi di gate bravo mana kita akan lihat dan kita cek lagi yang lain ah, ini nih di gate golf 31 ada traffic indonesia 166 kita pendekat nah, ini dia traffic yang ada di gate 31 tapi nanti kita handle lagi dia jadi seperti itu teman-teman kalau kita mau lihat traffic di gate mana itu bisa kita lihat dengan mudahnya di sini jadi tidak perlu cek lagi di chat atau bertanya ke traffic nah, jadi super green 425 ini ada di gate bravo 71 oh, dia kena dua ini dengan klik di traffic ini ya di noktang begini kita taler super green 425 on block bravo 71 ok, tunggu sebentar ya teman-teman ok, tunggu sebentar ya teman-teman super green 425 bravo 71 confirm on block time 14460 welcome to jakarta mas unicom 127.8 selamat malam selamat malam terima kasih mas sama-sama ok, jadi tadi udah konfirmasi unicorn jadi kita klik di sini kemudian klik kanan di trafficnya kemudian kita release jadi di sini kita bisa beberapa fitur pada klik kanan di traffic itu ada selain ada di force act tadi ada yang saya mau perlihatkan tadi namanya transfer atau bay jadi transfer ini misalnya nanti pada saat si traffic ini take off itu kan harus dipindahin ke director atau departure gitu jadi nanti di sini ada namanya transfer itu kita mentransfer si traffic ini ke ATC yang lain itu bisa seperti itu dan ketika ada traffic lain yang akan datang itu nanti ATC yang lain akan mentransfer ke kita kita itu harus di terima transferannya itu bisa otomatis caranya dengan buka setting saja nanti di combox itu ada auto accept transfer kita pilih yes aja jangan no supaya nanti gak capek-capek menerima frekuensi tapi ini sekali lagi tergantung kebutuhan teman-teman nanti pada saat menggunakan aurora mengontrol dalam controlling seperti itu jadi mungkin satu traffic lagi ya kita handle ini Indonesia 166 nah kita bisa lihat flag plan itu klik kanan di sini kemudian di flag plan dan kita bisa lihat informasi secara lengkap Indonesia 166 IFRS FS3 dan lain sebagainya lain sebagainya ini familiar ya kalau di IFX seperti itu oke jadi trafficnya sudah standby saya suruh standby dulu untuk penjelasan ini oke jadi untuk pemberian klinis sebenarnya tidak jauh beda pada saat menggunakan IFX juga itu kurang lebih sama tapi saya mau perlihatkan di sini di sini kita bisa memberikan clearance ke waypoint atau ke altitude dan speed kalau di IFX1 itu kita harus klik kanan dulu baru bisa memberikan clearance tapi di sini cukup dengan tab traffic manager ini kita bisa memberikan clearance waypoint clearance altitude dan clearance kecepatan itu pada waktu yang bersamaan oke eh di sini kemudian di sini ada yang namanya SQK itu squawk itu kita bisa masukkan squawk yang diinginkan misalnya saya mau masukkan 1700 untuk traffic pertama yang berangkat nah itu nanti pada saat saya pada saat si traffic ini mengubah menjadi 1700 dan saya tekan next itu nanti dia akan berubah menjadi 1701 jadi ini memudahkan sekali bagi saya biar trafficnya gak nunggu lama saya berikan clearance di ini ya karena dia 07 left berarti dia harusnya SID nya itu tulip 1 bravo ah kalau enggak tulip tulip 1 alpha kemudian ini sebenarnya tombol centang tapi gak tau kenapa dia seperti ini nah ini tampilan si trafficnya akan berubah seperti ini nah ya selain itu nanti disini ada auto text yang akan kita gunakan ya nah ini ada ini ada beberapa opsi ada delete for take off yang disertai informasi cuaca ada line up and wait ada yang ada yang via telepon alpha ada atau your flatband is rejected kalau misalnya flatband nya salah ini sebenarnya membantu buat mereka yang kalau traffic nya lagi banyak ya tapi karena traffic saya cuma satu jadi tapi tapi nanti saya akan perlihatkan cara menggunakannya ya jadi ini kita tunggu sebentar sampai si traffic nya ini sudah siap untuk push and start oke traffic nya sudah siap push and start jadi kita klik disini kita ketik text oke sudah siap dia sepertinya ya teksi kita langsung kirim main aja teksnya tekan enter jadi ini mudah banget ya tinggal enter enter nanti dia menerima pesannya habis itu tinggal dia taxi ke November 7 ya kalau ini seperkenal layout dari bandara yang di Aurora itu udah yang update terbaru dan yang kalau traffic itu belum tentu layout bandaranya itu sama oke tempatnya traffic kita ini akan segera sampai di holding point November 7 tapi disini terlihat sebagai November 9 jadi untuk clearance izin lepas landas nya saya akan menggunakan auto text lagi pakai auto text yang emang berasal dari bawaan si Aurora nah saat dia seperti ini maka mode scope nya itu sudah dalam keadaan nyala scope mode Charlie seperti itu jadi kita bisa bedakan ketika dia scope mode standby atau Charlie itu dari penampakan informasi pada traffic ini kalau dia kompleks berarti dia banyak seperti ini maksud saya berarti dia sudah scope mode Charlie nah disini ada menu transfer auto bay ya dan ada frekuensi ATC yang akan digunakan akan bisa dijadikan tempat untuk transfer atau bay seperti itu oke jadi traffic nya sudah ada hold short November 7 kita berikan auto text di runway 07 left clear for take off wind 19 or 0 degrees 2 knots enter dan dan enter jadi dia si Garuda ini udah berada di luar radar kita dan kita siap untuk rilis dia sebenarnya saya berikan kontrol masih dulu oke selain saya ketik manual sebenarnya bisa di klik kanan disini kemudian kalau misalnya ada ATC di atas kita itu kita akan transfer ke director tapi karena ini gak ada ATC kita release aja klik disini release nah nanti dia akan bikin auto text seperti pada effect switch to unicum 1.2.9 nah ini 1.2.9 thank you good night oke jadi traffic yang tadi udah beres dan kayaknya sepertinya cukup sekian terkait impresi saya terkait kesan saya pada saat menggunakan aurora ini artinya aurora ini sangat berguna dan lebih bermanfaat dan lebih banyak fitur-fitur yang mempermudah saya saya untuk bisa controlling di ATC virtual di jadi buat teman-teman yang belum download nanti saya sertakan linknya di deskripsi lagi ini banyak ya ini apa dokumen-dokumen yang perlu teman-teman baca jadi seperti itu saya tunggu kalian di evo dan online sebagai ATC dan menggunakan aurora sebagai ATC clientnya percaya deh aurora ini walaupun beta-release menurut saya masih keren dan apalagi kalau nanti udah bukan beta-release lagi pasti ada fitur-fitur yang lain lagi yang lebih kece seperti itu video selanjutnya saya akan mencoba pilot client altitude sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman jangan lupa bahagia jangan lupa senyum sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh